selamat menikmati oleh karena itu diputuhkan perencanaan yang matang agar mencapai tujuan yang diinginkan perencanaan merupakan suatu langkah awal dalam menetapkan kegiatan melalui tahapan kerja untuk mencapai tujuan yang telah digariskan kegiatan pengambilan keputusan dan alternatif-alternatif keputusan di dalam perencanaan dilakukan oleh seorang pimpinan salah satu contoh perencanaan yang baik adalah adanya proposal kegiatan di dalam proposal disebutkan adanya konsep, langkah-langkah, dan tahapan kegiatan sedangkan tujuan perencanaan yaitu untuk menghindari tingkat kesalahan atau hambatan yang akan terjadi serta sekaligus mendorong peningkatan pencapai tujuan dari sebuah rencana pementasan dalam hal ini pementasan teater Bu Indra pernah membuat sebuah pertunjukan teater yang berjudul dukun-dukunan pertunjukan tersebut dirancanakan dengan baik Bu Indra membuat perencanaan berupa proposal yang di dalamnya terdapat konsep, jadwal, atau time schedule susunan panitia, daftar pemain, properti yang digunakan setting panggung, perencanaan keuangan, dan lain sebagainya namun, saat mulai proses ternyata banyak kesalahan atau hambatan yang dilalui untungnya, karena Bu Indra telah membuat rencana cadangan maka pertunjukan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai tujuan awal Di dalam perencanaan pertunjukan teater tradisional dibagi menjadi dua wilayah yang besar yaitu bagian artistik dan non-artistik Pada bagian artistik meliputi penyutradaraan keaktoran, setting panggung, desain kostum desain make up, dan lain sebagainya Kemudian bagian non-artistik meliputi administrasi yang di dalamnya terdapat proposal surat menyurat, publikasi, dokumentasi, dan sebagainya Nah, di sini terdapat beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh wilayah artistik yaitu menentukan naskah lakon memilih pemain atau aktor membuat time schedule dan semua itu dilaksanakan oleh seorang sutradara Sedangkan wilayah non-artistik yang dipimpin oleh manajer produksi atau menpro bertugas seperti berikut ini yang pertama, perencanaan administrasi kedua, membuat rencana keuangan tiga, merencanakan sistem publikasi empat, merencanakan kegiatan dokumentasi lima, merencanakan kegiatan kemitraan dan terakhir, membuat laporan kegiatan Sekarang kita lanjut ke tahapannya ya Tahapan perencanaan pertunjukan antara lain, yang pertama pertemuan sekolah dengan komite Hal ini perlu dilakukan agar pertunjukan yang kita buat mendapat dukungan dari berbagai pihak contohnya adalah orang tua Kemudian selanjutnya adalah pembentukan panitia inti Dalam hal ini, panitia inti meliputi manajer produksi, sekretaris produksi pendara produksi, dan stage manager Tahap ketiga adalah menentukan naskah lakon Setelah sebelumnya membuat panitia inti kemudian panitia inti memilih beberapa naskah yang akan dimainkan untuk didiskusikan dengan yang lain Naskah mana sih yang cocok dimainkan sesuai dengan kondisi kelompok Yang keempat adalah menyusun ke panitiaan Dalam hal ini, panitia mulai disusun yaitu meliputi seksi dokumentasi seksi publikasi, tata pentas kostum dan make up, dan lain sebagainya Tahapan yang kelima adalah menyusun jadwal produksi dan pementasan Misalnya, kita akan merencanakan untuk membedah naskah itu pada bulan 1 Kemudian, tim dokumentasi atau publikasi itu mulai membuat perencanaan publikasi mulai bulan kedua atau bulan ketiga dan selanjutnya Nah, setelah semua tahapan dilalui akhirnya sampailah pada tahap yang terakhir yaitu menyusun proposal Semua data yang telah dikumpulkan dan dibuat kemudian disusun menjadi sebuah proposal pertunjukan teater tradisional Nah, itu dia beberapa tahapan perencanaan pertunjukan teater tradisional Pertemuan kali ini cukup sampai disini ya Kesimpulannya perencanaan sangatlah penting dilaksanakan agar pertunjukan yang akan dibuat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Bu Indra berharap kalian bisa memahaminya dengan baik Untuk itu Ibu pamit dulu ya Sampai jumpa pada video berikutnya dengan semangat yang baru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!